Intro Kemarau berkepanjangan yang hampir terjadi selama 5 bulan dan Belanda hampir seluruh wilayah di Indonesia membuat beberapa daerah kesulitan mendapatkan pasokan air. Selain berdampak pada kebutuhan sehari-hari, lahan pertanian juga terkena dampaknya. Bupati Bandung, Dadang Naser menghimbau kepada seluruh petani di Kabupaten Bandung untuk tidak menanam padi namun beralih ke tanaman palawija guna menghindari gagal panen yang bisa merugikan petani. Menurut Dadang Naser, tanaman palawija seperti jagung, kacang panjang, kedelai cocok ditanam karena tidak membutuhkan banyak pasokan air selama proses pertumbuhannya. Pemerintah Kabupaten Bandung akan memberikan bantuan pompa air untuk para petani dan akan terus memberikan bantuan air bersih kepada warga yang memerlukan. Saya sejak awal sudah memberikan perhatian kepada seluruh warga Bandung kita akan menghadapi kemarau panjang, pola tanam diatur jangan sampai menghadapi kemarau panjang tetap menanam padi ketika pengairannya hanya cukup dua kali atau satu kali panen. Dadang Naser juga menghimbau kepada industri yang memiliki pasokan air lebih dan posisinya dekat dengan pemukiman warga diharapkan untuk membantu warga sekitar yang kekurangan air bersih.